Halo guys balik lagi di channel gue Hendry GV kali ini kita akan lanjut lagi nih ya trading forex di Meta trader 4 atau kita sekalian belajar juga nih biar kalian-kalian yang baru nonton video gue juga paham cara-caranya awal kalian cari market yang bagus ya contohnya seperti ini kalian tinggal buka-buka aja semuanya ya kita cari dulu nah seperti ini bagus nih Nah cari seperti kayak gitu contoh seperti ini Nah kalau jelek itu jangan dipaksain ya cari yang trennya kuat naik atau kuat ke bawah tapi di sini gua kayaknya nemu nih guys tadi GBP NZD ya Oke GBP usd nah ini gua nemu disini tapi belum kuat ke atas banget ya Oke kita tetap sel aja di sini nih nanti gue jelasin kenapa gua pilih sell di sini di GBP usd lihat di sini udah minus sebesar 0,16 dollar ya masih minus nih ya masih mengambang Oke gua jelasin langsung jadi disini gua open posisi sell di market GBP usd mata uang ya mata uang dollar juga GBP nah disini pun sebenarnya trennya kuat lagi kenaikan nah seperti ini nih ya hati-hati ketika kalian udah melihat trennya lagi market kuat naik ke atas tentuin konfirmasinya yang menginformasikan mengkonfirmasikan bahwa dia akan tetap terus naik ke atas ya jangan sampai kalian berada titik disini open posisi baik di sini bener cara baca kalian tuh benar ke atas ya baik kayak disini tapi ternyata yang kalian open posisi itu kurang tepat karena di harga tertingginya market tersebut makanya berguna banget kalau kalian menentukan konfirmasinya terus disini tuh udah mulai pembalikan dari mana kita tahu pembalikan ini yang seharusnya candle hijau ini nih yang ini bisa dilanjutin ke atas ketika candle merah-merah ini berubah hijau ke atas tapi ternyata disini menembus area resupportnya yang sebelumnya lalu disini menjadi pembatalan harga untuk pembalikan makanya dia ke bawah terus tuh tuh nah dia udah merah tuh guys tuh ini gua nggak akan sejam juga main guys biasanya dalam hitungan beberapa menit kita akan profit ya ini masih belum profit biasanya udah profit kalau marketnya bagus berarti dari market juga mulai pembalikan ke bawah terus dari informasi kendalnya juga kita tahu informasi kendal ini kekuatan kebawah atau kekuatan atas nah disini seharusnya nih bisa aja dia ke atas guys ya tapi dibatalin lagi nih sama candle merah nih yang melewati area supportnya makanya disini bakalan terus menerus jadi penerusan harga ke bawah tuh ya kuat lagi ya di sini merahnya kendal merah yang menerus itu kuat banget itu di time frame satu jam di time frame satu harinya pun disini emang udah ada di harga tertingginya market lihat tuh ya apalagi kendal hijau ini tuh kendal overload overload ya dimana kendal ini lebih besar dibandingkan kendal sebelumnya kendal dia sejenis dan ini menandakan bahwa si kendal hijau sudah menghabiskan harga kekuatannya di satu kendal aja berarti kemungkinan dia akan ke bawah dulu dah itu koreksi atau nanti kalau emang dilanjut ke atas dia akan muncul kendal hijau yang pembatalan harga tapi kayak seperti ini bakal ke bawah ya tuh kan langsung profit kan guys inilah enaknya kita tradingnya langsung dapat profit dalam hitungan ini gue pakai modal kecil guys gimana kalian yang pakai modal besar ya jadi jangan disamain ya kalau kalian tuh trading bakalan profitnya kecil kayak gua enggak ini tuh gua sengaja biar kalian tuh bisa belajar dengan minimal open posisi dengan modal minimal biar kalian paham dulu cara-cara nah lihat jadi minus lagi nggak apa-apa aja lagi dia perin kalau sampai 0,10 dollar gua akan namanya tutup ya karena target gua dari modalnya kecil kayak gitu Oke kita lanjut aja ya ini di satu harinya kita di empat jamnya nah empat jamnya ini lebih bagus dia udah mulai pembalikan harga-harga kita lihat tuh ya di sini di sempat jam time frame nya jadi gua biasanya kalau main time frame satu jam empat jam atau satu hari maksimal ya tapi sih kebanyakan satu jam atau empat jam untuk melihat arah market aja nih guys Apakah benar-benar bakalan kuat momennya ke atas atau kebawah oke karena disini udah gue jelasin tentang copy super and resistance nya juga disini enggak saling menembus nih nih resistenya ini enggak ada eh support ini malah nggak ada malah kuat makin kuat kebawah dia oke jadi kita lanjut nanti aja ya setelah dia emang udah profit sebesar minimal 0,10 dollar atau di atas juga nggak apa-apa oke nah itu udah naik lagi 0,05 apakah dia akan bakal naik ke atas oke di situ aja ya oke 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 di sini kita udah profit ya lihat sebesar 0,25 an jadi kita tutup aja langsung kita eh iya 0,25 dollar dengan dalam beberapa menit aja ya kan jadi emang begitu kalau trading itu gampang banget asal kalian paham sama marketnya trennya eh jadi kita kalian lihat di term 1 jam nya dia bener ya tadi kita untung open posisi nya tepat nih guys nah gini jadi ketika kalian mau cari konfirmasinya tuh udah nemu konfirmasi seperti nah open posisi juga harus tepat kalau bisa kalau kalian open posisi sel kebawah ini tren marketnya itu kalau bisa nih candlenya yang setelah candle-candle merah menembus hara-harga yang support karena merah berjalan ini nunggu ke atas setul hijau jadi open posisi sel berarti cari harga tertingginya untuk kita open sel sebaliknya kalau kalian mau open posisi buy juga cari konfirmasi namanya harga terendahnya jadi perbedaannya mungkin agak dibalik-balik aja tuh berada kebawah dan nanti kalian bisa open posisi lagi ketika candle ini selesai dan in konfirmasinya kuat kebawah bisa open posisi lagi itu hanya contoh ya lumayan kita udah udah profit sebesar 0,25 dolar kalian kumpulin aja terlalu lah ya minimal kalian dapet 1 dolar 1 dolar itu sekarang 15.000 15.000 dikali 30 aja berapa udah 300 ribuan lebih ya hampir ya hampir 400 500an ribu lumayan mau cari dimana lagi kalian cuma duduk trading mau tiduran kalian juga bisa terus mau dimana aja ya ini kalau kalian mau cari uang jajan ya guys ya kalau kalian ibaratnya dari kerjaan kayak ngerasa aduh pengen nyari penghasilan lainnya lumayan buat jajan-jajan kalau gue sih itungannya begitu tapi nggak tahu untuk kalian-kalian Oke dari sini itu kita udah profit kita bisa cari lagi sih nah disini di empat jamnya ini emang dia mau kuat turunnya sepertinya sebelumnya ini dia memang kuat naik guys lihat dua candle ini dua candle besar dari sebelum-sebelumnya berarti dua candle overload nih ya jadi harus hati-hati juga kalau ketemu candle kayak gini jangan langsung open posisi juga ya kalian harus cari konfirmasi-konfirmasi yang menguatkan menguatkan prediksi kalian kedepannya entah itu kuat turun atau kuat kebawah tapi disini tuh kalau di empat jam itu kayak menakutkan kendalnya guys ya di satu harinya coba di satu hari masih kebawah nih ya pokoknya enakan di satu jam tuh lihat di satu jam itu agak lebih tenang wah adanya udah mulai ke atas lagi tugas untuk kita udah open posisi eh udah tutup ya posisi sel kita lihat tuh ya tadi yang seharusnya diam candle merah kuat kebawah seperti kayak gini bawah ini langsung ke atas lagi jadi ini ke marketnya lagi namanya sangat-sangat agresif agresif aduh ngomongnya belepotan Oke mungkin cukup sampai sini aja yang bisa gua kasih tahu kalian ya meskipun secara singkat ya karena emang udah profit dalam intongan menit Jadi kalau kalian mau belajar trading bisa langsung ke playlist YouTube gua atau bisa langsung masuk ke grup gratis bisa DM IG gua ya nanti gua kirim linknya tak dan disclaimer juga untuk kalian konten-konten gua tentang investasi itu hanya sekedar info aja gua harap kalian enggak ambil dan telan mentah-mentahnya aja ambil sisi baiknya aja kalau ngerasa baik bagus tonton tapi kalau enggak jangan ditonton di skip aja ya guys ya karena enggak ada paksaan harus kalian ikutin cara-cara gua karena yang penting ini nih kalau gua apa ya ada nilai baik kayak Oh iya berarti ada cara uang eh ibarat cara cari uang tuh seperti ini ya investasi seperti ini dan lain-lain ya dan gue juga ngasih tahu resikonya kalau kalian tanya ini trading ada resiko ada guys rugi itu di awal pasti ya pasti pui yang kalian karena gue juga udah pernah ngerasain ruginya kehilangan uang itu semua udah kayak terbiasa aja oke mungkin sampai sini aja terima kasih juga yang udah nontonin video gua sampai jumpa lagi di next video